Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook dengan novel legenda dewa surgawi karya Ken Gil. Pengisi suara oleh Elnur Cahyani dan sekarang sudah sampai pada chapter 13 dengan judul kembalinya Tombak Naga Emas. Setelah menyadarkan tetua yang mematung, Ten Hao mulai mengobati tetua sektor dengan cara yang tidak biasa. Dengan memasukkan pilsu teratujuh kehidupan ke mulut ketua sektor lalu mendudukannya. Tangan kanan memegang kepala ketua sektor serta tangan kirinya memegang punggung bagian bawah ketua sektor. Hal itu membuat kedua tetua mengernyitkan dahi sebab cara tersebut belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena yang paling umum adalah kedua tangan berada di punggung bagian atas untuk mengalirkan tenaga dalam. Jelas yang digunakan Ten Hao bukanlah tenaga dalam melainkan spirit energi yang lebih kuat dari tenaga dalam. Oleh karena itu cara kerjanya juga berbeda sebab bukan hanya dialirkan tapi juga dikontrol serta digerakkan secara menyeluruh ke setiap bagian tubuh, darah, dan tulang. Belum sempat bertanya tentang kata cara pengobatannya, kedua tetua dikejutkan dengan sebuah ledakan aura energi. Putih keemasan di sekitar Ten Hao yang menyelimuti ketua sektor. Ledakan itu merupakan aura spirit yang dimiliki Ten Hao. Meskipun Ten Hao menekan sekecil mungkin dampaknya untuk sekitarnya, namun tetap saja itu adalah ledakan aura energi yang besar. Tetua Jing Yun dan tetua Fei Ying bukan hanya mundur beberapa langkah, tapi juga jubah mereka terkoyak serta permukaan kulit mereka juga terasa tersayat ribuan jarum tajam. Meskipun sudah melindungi tubuh dengan semua tenaga dalam yang mereka miliki sesuai permintaan Ten Hao, yang awalnya mereka mempertanyakan untuk apa hal tersebut dilakukan. Kini mereka menyesal karena tak mempersiapkan diri lebih awal. Meskipun dampak yang mereka terima adalah yang paling ringan, sebab jika mereka tak siap sudah dipastikan tubuh mereka lenyap tak berbekas. Tetua Fei Ying, apakah baik fix saja? Sungguh tak kusangka akan seperti ini. Sepertinya jika lebih lama lagi tenaga dalamku tak akan cukup untuk melindungi tubuhku. Ucap tetua Jing Yun dengan suara bergetar menahan aura yang menyakitkan. Aku baik-baik saja tetua Jing, tapi sama sepertimu, aku juga tak sanggup lebih lama lagi. Sungguh kemampuan orang ini sangat mengerikan di luar daya pikirku. Sahut tetua Fei Ying merasakan hal yang sama dengan tetua Jing Yun, tapi bukan hanya kedua tetua saja yang merasakan. Sebab aura energi itu menciptakan pusaran cahaya menyelaukan membumbung tinggi hingga menembus awan. Tak hanya seluruh anggota sektor yang takjub melihat cahaya indah menyelaukan itu, namun juga seluruh wilayah dengan cukup pandangan yang bisa melihat juga menyaksikan sebuah aura energi putih keemasan membumbung tinggi. Semua orang yang menyaksikan meyakini bahwa ada seseorang yang sedang merasik obat tingkat 6. Dan mereka yang melihat itu segera menyusun rencana untuk mencari serta menemukan seseorang itu untuk kepentingan sekte mereka sendiri. Meski belum bisa merasik obat, tetapi Ten Hao memiliki jutaan pil berbagai jenis yang berada di dalam cincin dimensi alam. Pil-pil itu sudah pasti pembuatnya adalah Yoliu selama berada di dalam hutan pulau Penix yang memang dibuat. Ledakan aura spirit Ten Hao hanya beberapa menit, namun bagi kedua tetua yang berada di dekatnya terasa beberapa hari. Dengan semakin meredupnya cahaya dari aura Ten Hao telah menyelesaikan tugasnya. Setelah aura itu hilang, barulah Ten Hao melepas kedua tangannya. Yang terlihat adalah tubuh ketua sekte sudah tidak ada tanda hitam apapun. Terlihat kembali normal meskipun masih dengan mata yang tertutup, tapi ketua sekte telah sadar sepenuhnya. Hah, akhirnya selesai juga. Seharusnya sudah tidak apa-apa lagi. Kumam pelantai Ten Hao sambil terduduk penuh keringat. Terima kasih Tuan, kau telah menyembuhkanku. Kaukah Raja Alkemis yang diutus para tetua untuk menyembuhkanku? Ucap Ketua Sun Xian dengan membuka matanya perlahan. Oh, ketua sudah sadar? Eh, bukan-bukan. Aku hanya seseorang yang sedang membantu tetua Tindau menyelesaikan misinya. Aku hanya pengelana biasa, dan ketua bisa memanggilku Ten Hao. Eh, tak perlu memanggil Tuan, karena umurku masih 13 tahun. Ucap Ten Hao dengan tersenyum tipis. Oh, benarkah? Seorang muda sepertimu? Ah, tidak. Anak sepertimu memiliki kemampuan yang luar biasa. Sungguh anak berbakat. Jika begitu, sebagai ucapan terima kasihku, maukah kau menjadi salah satu murid sektor kami? Eh, tidak. Aku rasa itu tidak cukup. Kata Ketua Sun Xian dengan menatap Ten Hao lebih jelas lagi. Eh, kalau soal itu tidak masalah, Ketua. Tapi, soal menjadi murid, maaf. Aku tidak bisa. Biarkan Tetua Jing Yun dan Tetua Fe Ying yang menjelaskan. Ucap Ten Hao dengan memberi hormatnya. Ten Hao masih tidak menyadari kondisi kedua tetua itu, karena terhalang samar oleh kelambu tempat tidur. Ah, iya. Bukankah tadi Tetua Jing ada di sini bersama Tetua Fe Ying? Kemana mereka? Kata Ketua Sun Xian menanyakan sambil melihat sekitar yang telah porak-poranda disebabkan redakan aura tadi. Eh, maaf Ketua, atas kerusakan ini. Hehehe. Tidak masalah, tidak masalah. Hanya hal kecil. Sudah cukup kalian berbicaranya? Hei bocah, kau lihat kedua orang itu? Kondisinya menyedihkan. Seru Ye Yuan mengingatkan Ten Hao. Dengan cepat Ten Hao memandang dua orang yang sedang tergeletak pingsan dengan luka sayatan menyeluruh di tubuh mereka, dengan jubah yang sudah menjadi debuahannya sedikit bagian celana yang tersisa. Melihat itu dengan cepat Ten Hao mengeluarkan dua pil tingkat lima, pil darah es, dan langsung mendekati kedua tetua untuk segera diserapkannya. Setelah kedua tetua itu tersadar dan kembali membaik dengan luka yang mulai menghilang. Mereka memandang Ten Hao dengan tatapan kesal yang konyol tanpa emosi. Eh, kenapa dengan ekspresi kalian itu? Baik-baik, aku meminta maaf karena lupa menjelaskan dampaknya. Ucap Ten Hao tersenyum kecut dengan wajah masa bodohnya. Bocah sialan, kubunuh kau! Kesini, kubunuh kau! Ucap tetua Jing Yun dengan muka konyol dengan tangan mengayun-ayun yang tubuhnya didekat tetua Fei Ying yang berekspresi sama juga. Ampun, beginikah cara kalian berterima kasih pada pahlawan? Seru Ten Hao dengan berlari kesana kemari tak jelas dengan dua tangan ke atas. Melihat tingkah mereka bertiga, ketua sekte hanya tersenyum-senyang. Sepertinya, aku harus terbiasa lagi dengan bertambah satu orang yang kekanak-kanakan. Hei, mereka bertiga sepertinya punya ikatan khusus. Gumam pelan ketua sekte dengan menggelengkan kepala melihat kekonyolan kakek-kakek serta cucunya. Kalian sudah cukup? Berhentilah berbuat konyol! Seru ketua sekte yang ternyata sudah berdiri melihat aksi mereka. Kompak mereka bertiga menoleh dengan hanya memasang ekspresi datar dan serempak berkata, Oh, ketua sudah bangun. Hei, hei, sembutan macam apa itu? Kata ketua sekte yang tampak terasa mengikuti aksi mereka. Yayuan pun yang menyaksikan mereka dari dalam alam pikiran, Ten Hao merasa malu dan muak dengan tingkah mereka. Setelah semua itu dengan cepat ekspresi mereka berubah serius yang membuat ketua sekte menepuk jidatnya pelan. Ketua sekte, biarkan kedua tetua ini yang menjelaskan. Sementara itu, aku akan memasangkan pelindung supaya pembicaraan kita tak terdengar siapapun. Kata Ten Hao dengan dinginnya. Hal itu membuat bingung bahwa tetua hanya mengangguk tanda setuju. Kesembuhan ketua Sun Sian nyata-nyata membuat kedua tetua tombak terkejut. Kata lebih memikirkan tentang pengkhianatan sekte setelah apa yang telah dia lakukan selama ini pada sekte tujuh tombak emas. Chapter 13 telah selesai kita menuju pada chapter 14. Belas Terima kasih telah menonton!